Aku kan semua dokumen, paspor, termasuk visa juga kan majikan yang pegangan nih. Terus? Nah, terus aku tuh nanti tanggal 20 Oktober itu aku finish. Waktu kan aku itu nawar nih, katanya kamu mau, kamu tuh keluar dari rumah aku ini katanya tanggal 28 Oktober, kamu tuh keluar. Tapi tanggal 29 sampai tanggal 4, kamu bebas katanya mau tanggal berapa, aku berikan tiketnya. Nah, sementara di visa itu yang saya ingat ya, mis, tanggal 20 Oktober itu, habisnya visa itu tanggal 20 Oktober. Tapi majikan aku, apa, ngeberikan tiketnya tanggal 29. Itu gimana ya, mis? Ya, berarti kan majikanmu sengaja agar kamu tidak bisa cari majikan lagi di Hongkong. Apakah kamu cari majikan lagi di Hongkong atau tidak? Kalau pulang-pulang, pulang lepas. Oke, kalau pulang lepas ya nggak apa-apa sih kalau kamu pulang lepas. Biasanya kamu harus eksen visa, jadi waktu di imigrasi itu bayar 230. Kalau eksen visa itu, kan saya dokumen semua kan sama majikan. Ya, makanya bilang sama majikan, ya suruh majikanmu yang eksenin, Jok. Coba-coba kamu nanya sama ejenmu, sayang. Karena ini pastinya ejenmu lebih tahu nih, karena dia kan yang mau bilang datamu. Soalnya gini, waktu saya terbang kan tahun 20 Oktober itu saya terbang. Terus saya itu ditahan di ejen, sampai tahun 29 itu saya baru diambil lah. Masih perubahan majikan, jadi majikan tahunya tahap segitu mungkin kali ya, Nis. Betul, makanya dari itu kamu harus nanya sama ejen, sayang. Kalau nggak, kamu akan jadi overstay. Jadi harusnya ejen yang tahu duluan. Kamu kasih tahu ejen ini. Bahaya nanti kamu tiba-tiba ternyata kamu overstay. Jadi kamu ngomong sama ejenmu lho. Visa saya itu kapan habisnya kau majikan, juru saya keluar tanggal 28. Padahal kan saya datangnya ke Hongkong tanggal 20. Berarti kamu overstay satu minggu. Ngerti nggak, sayang? Katanya kalau misalkan penang Indo ada waktu 14 hari itu benar nggak? Ya nggak dong. Ya nggak dong. Kalau visa-mu sudah di hari terakhir habis nggak ada. Kecuali kamu 14 hari sebelum visa-mu habis. Jadi kalau visa-mu sudah habis itu kamu nggak ada lagi 14 hari, sayang. 14 hari itu kalau kamu tanggal habisnya tanggal 20 nih. Maju ke depan 14 hari itu baru kamu ada. Jadi keluarnya 14 hari sebelum tanggal 20. Tapi kalau kamu sudah hari tanggal 20 sudah terakhir, nggak boleh ke depan lagi. 21 kamu sudah overstay. Iya, jadi bukan tanggal 20, setelah tanggal 20 kamu masih punya visa. Tidak. Ini yang tidak difahami. Banyak teman-teman yang keliru di situ. Ngerti, faham nggak apa yang dijelaskan oleh Miss Yuni? Nggak, 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 nggak. Artinya adalah setelah tanggal 20 itu kamu nggak punya 14 hari. Visamu udah habis. Jadi tanggal 20 Oktober itu ke hari terakhir kamu. Nah, kalau kamu pingin keluar lebih awal 14 hari, nah berarti kamu nggak punya cuti tahunan. Ngerti nggak? Cuti tahunan sama libur. Nah iya, maka dari itu Miss Yuni bilang, banyak sekali majikan itu yang keliru. Dikiranya setelah tanggal 20 Oktober itu kamu masih punya 14 hari. Karena itu lihatlah visamu. Lihat visamu. Dan kalau nggak paham, suruh agenmu yang telpon majikanmu. Jadi setelah tanggal 20 kamu itu nggak punya 14 hari. Ngerti? Setelah finish itu kamu nggak punya 14 hari, sayang. Oh, maaf, majikan juga nggak paham. Karena itu harus agen yang menjelaskan. Jadi aku harus ke agen dulu ya, Miss Yuni? Iya, setelah finish, kamu itu tidak punya 14 hari. Paham? Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Kalau misalnya khasnya itu bawa apa aja ya, Miss? Yang khasnya harus majikanmu. Yang khasnya harus majikanmu. Oh, majikan yang khasnya. Setelah hari terakhir visa, itu majikan yang harus khasnya nih? Paham? Ada yang lain lagi? Udah, nggak ada. Oke, terima kasih. Oke, jadi teman-teman banyak yang nanyain ini. Setelah finish kontrak, apakah saya punya visa 14 hari? Nggak punya. Otomatis sudah habis visamu. Jadi setelah 14 hari, kamu itu nggak punya. Setelah visa habis itu nggak punya 14 hari. Ini yang sering kali keliru. Banyak sekali yang keliru dalam hal ini. Jadi buat teman-teman, sekali lagi, jika memang paspormu dipegang majikan, ini buat teman-teman nih, yang selalu menanyakan bagaimana dan seperti apa, jadi waktu kamu terbang, fotoin dong. Paspor kamu, visa kamu, saat kamu landing, masih nunggu bagasi, foto, fotoin visa kamu. Biar kamu tidak ditipu-tipu oleh agent ataupun majikan. Jadi kamu harus tahu statusmu sendiri. Kapan hari terakhir kamu. Jadi ingat ya, buat teman-teman yang baru terbang ke Hong Kong, kalau kalian paspornya atau visanya ditahan, saat di bandara, fotoin. Saat di bandara, fotoin. Ini-ini yang harus diingat-ingat ya, saat ada di bandara, fotoin. Jadi saat agentmu ngerampas paspormu, visamu, kontrak kerjamu, kamu sudah punya. Setidak-tidaknya kamu punya data di HPmu. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. Sukses selalu. Bye-bye.